Intro Setelah mengikuti Sidang Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Februari, Indonesia menghadiri Sidang Komite Hak Sipil dan Politik di Genewa. Dalam sidang pada 11-12 Maret, para pakar mempertanyakan kekerasan dari aparat terhadap masyarakat sipil Papua yang ikut menyebabkan banyaknya pengungsi. Namun delegasi Indonesia membantah adanya militarisasi di Tanah Cendrawasi dan mengatakan pemerintah memberlakukan pendekatan pendanaan untuk memperkuat otonomi di Papua. Selain Papua, para pakar juga menyoroti 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang penyelesaiannya dianggap masih mandek. Delegasi Indonesia menyatakan pemerintah telah membuat empat pengadilan HAM untuk kasus Tanjung Priok, Abe Pura, Timur Leste, dan Paniai. Namun untuk kasus pelanggaran HAM berat masih dibicarakan antar lembaga. Antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kejaksaan Agung untuk menangani kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Pada awal 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato penyesalan atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi belum ada pengungkapan kebenaran apalagi proses hukum. Komite HAM PBB berisi 18 pakar independen yang tugasnya mengawasi implementasi kovenan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Indonesia sudah meratifikasi kovenan ini menjadi undang-undang pada tahun 2005. Kovenan ini mengatur 10 hak, antara lain hak untuk hidup, hak untuk berserikat, dan juga kebebasan berekspresi. Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil yang turut hadir di Genewa menilai jawaban Indonesia untuk pelanggaran HAM berat masa lalu sangat normatif dan tidak menunjukkan kemauan politik untuk mengungkap kebenaran. Kalau dihitung-hitung berarti kan ada proses yang kita bilang tarik kulur-tarik kulur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung kan deadlocknya masih di situ. Itu nggak dijawab sebenarnya. Sementara Koalisi 34 Organisasi Masyarakat Sipil yang turut mengirim laporan pembanding ke Komite PBB sebelum sidang berharap pemerintah Indonesia mau mendengar masukan komite. Kunci apakah Indonesia akan ada kemajuan atau nggak atau cuma sekedar gimmick belaka meratifikasi menjadi negara pihak kovenan haksi politik tapi nggak pernah mau melaksanakan. Demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton!